tes, tes, tes oke, assalamualaikum wr. wb and welcome back to my youtube channel ya, so di video kali ini masih dengan pembahasan untuk algebra linear elementer 1 nah, jadi kita sudah masuk ke modul ke 5 yang dimana terkait dengan modul ke 5 ini terkait dengan vektor, ya, sebenarnya terkait dengan operasi vektor, ya, dan materi-materi terkait dengan vektor nah, so, kita langsung mulai dari nomor 1 di test formatif pertama oke, nomor 1 jika U adalah 1, 2, 3, alias ini berarti X, Y, Z, ya, atau mungkin kalau dibikin dalam bentuk tuh sebenarnya bisa juga dibikin jadinya adalah 1I tambah 2J tambah 3K ya, itu boleh sebenarnya, terus kemudian vektor V sendiri itu adalah 2I min 3J tambah K kemudian untuk vektor W itu adalah sebesar min 3J tambah dengan 5K nah, yang diminta adalah oke U tambah V dikurangkan dengan W nah, jadi sebenarnya ini tidak jauh beda seperti operasi aljabar sebenarnya terkait dengan operasi vektor pada umumnya oke, berarti U-nya adalah I tambah 2J ya, sebenarnya tidak harus dalam bentuk IJK juga boleh sebenarnya ya oke, ini ditambah dengan yang namanya 2I kurang 3J ditambah dengan K dikurang dengan yang namanya min 3J tambah dengan 5K oke, so, langsung saja ya I ditambah 2I itu 3I terus dikurang 0 ya, karena disini tidak ada variable I-nya jadinya berarti tinggal sisanya adalah 3I kemudian 2J tambah min 3J berarti min 1J alias min J min J dikurang min 3J berarti min J tambah 3J berarti jawabannya adalah 2J kemudian 3K ditambah dengan K jadinya adalah 4K dikurang dengan 5K adalah min 1K ya so, ini kalau dirubah dalam bentuk koordinat jadinya adalah X-nya 3 Y-nya 2 Z-nya min 1 maka jawaban nomor 1 adalah yang A yang walaupun sebenarnya untuk pengerjaan secara matrix sebenarnya tidak usah bisa dikerjakan secara matrix yang dimana U tambah V dikurang dengan W itu sama dengan 1, 2, 3 nah ditambah dengan yang namanya 2 min 3 1 kemudian dikurang dengan yang namanya 0 min 3 5 nah ini hasilnya berapa ya 1 tambah 2 3 3 kurang 0 3 terus 2 tambah min 3 min 1 min 1 tambah 3 jadinya adalah 2 terus kemudian 3 tambah 1 4 4 dikurang 5 itu adalah min 1 sehingga berarti 3 2 min 1 jadi jawabannya adalah yang A ya jadi boleh sebenarnya tidak ada masalah jadi berarti terkait dengan operasi-operasi dalam vektor itu ya kurang lebih bisa kita samakan dengan operasi dalam matrix yang dimana bisa kita kerjakan dengan perkalian skalar gitu ya oke so itu untuk nomor 1 dan lanjut ke nomor 2 nomor 2 terkait dengan apakah vektor U 0 1 0 itu merupakan kombinasi linier dari A jadi intinya gini kombinasi linier dari suatu matrix itu atau dari suatu vektor itu berarti mengertikan bahwasannya nah ini himpunan ya berarti either bisa A nya itu adalah ini atau A nya itu ini ya enggak ya jadi sebenarnya ya himpunan vektor A itu antara ini sama ini ya jadi kayak himpunan A ini intinya 101 itu adalah anggota daripada vektor A ini pun juga sama jadi mereka berdua ini adalah vektor A ya intinya nah periksa apakah vektor U yaitu adalah 010 ini merupakan kombinasi linier dari A nah jadi sebenarnya disini ada ya terkait dengan teorinya yaitu adalah terkait dengan apabila vektor A merupakan kombinasi linier even maupun dia 2 vektor ataupun 3 vektor gitu ya U, V, W U, V maka intinya kita harus mencari penyelesaian daripada ini itu adalah kombinasi daripada ini ya jadi maksudnya itu gimana nah jadi maksudnya itu gini kita harus cari berapa dikali dengan 101 nah jadi kita anggap misalkan dia adalah sebuah konstanta 1 gitu ya atau skalar 1 ini skalar 1 kemudian ditambahkan dengan skalar yang kedua atau S2 dikalikan dengan 0, 2, 0 itu akan menyelatkan ada gak penyelesaian S1 sama S2 nya supaya bisa mendapatkan 0, 1, 0 nah kalau emang ada berarti kombinasi linier kalau gak ada either kalau gak ada jawaban ataupun jawabannya rancu alias jawabannya untuk misalnya infinite maka itu bukan kombinasi linier ya nah artinya berarti ini apa nah ini terkait dengan sistem persamaan gitu kayaknya S2 persamaan linier yang dimana ini bisa kita ubah dalam bentuk yang namanya berarti kan 1 S1 ini 1 dikali S1 nah alias ini berarti bisa kita berubah bentuk matrixnya menjadi dalam bentuk 1, 0, 1 0, 2, 0 dikalikan dengan yang namanya S1 sama S2 itu akan menghasilkan 0, 1, 0 ya oke jadi ini berarti kan ini dikali ini jadinya 1 kali S1 tambah 0 kali S2 nah terus 0 kali S1 tambah 2 kali S2 1 kali S1 tambah 0 kali S2 yang hasilnya 0 ini hasilnya 1 kemudian yang paling atas hasilnya 0 nah tujuan kita adalah mencari S1 sama S2 nah dimana untuk mencari S1 sama S2 ini ya seperti yang sudah kita bahas di modul-modul sebelumnya you can search it by inverse gitu ya karena berdasarkan persamaan matrix bawasannya A dikali dengan X sama dengan B maka kita tahu bawasannya kan berarti A dikalikan dengan X dikalikan dengan inverse eh sorry A dikalikan dengan inverse A dikali X sama dengan ya inverse A dikalikan dengan B ya sehingga jadinya matrix identitas dikali dengan X inverse A kali B berarti X nya adalah inverse A dikalikan dengan B karena matrix identitas mau dikali apapun ini mau kebalik ataupun mau ketuker X kali I atau I kali X yang dimana I ini adalah matrix identitas hasilnya adalah matrix itu sendiri nah jadi bisa kita langsung kerjakan oh iya dikalikan dengan B itu boleh nah tapi kalau misalnya mau ngerjainya berdasarkan operasi balis elementer diperbolehkan juga ya bebas caranya gimana yang enak ya oke berarti ini bisa kita kerjakan yang namanya 1 0 0 2 1 0 gitu ya pak 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 0 1 0 ya so maka ini nomor 1 mungkin kita hapus saja ya terkait dengan apa namanya pengerjaannya karena ini sudah cukup memakan banyak tempat oke jadi untuk nomor 2 ini yaudah kita mau gak mau ya harus kerjakan dong ya nah berarti dari sini dulu nih berarti kira-kira diapakan gitu ya nah oke atau disini aja langsung ya oke jadinya intinya ini dibuat kesini oke berarti yang harus dilakukan adalah ya gimana nih kira-kira nah berarti gimana nih ya kita kurangkan B3 dikurangkan dengan B1 ya so berarti apa ya ini yang berubah ya oke so berarti apa namanya baris ketiga berubah yang dimana berarti bisa kita peroleh bahwasannya 1 kurang 1 0 and then 0 kurang 0 0 terus kemudian 0 kurang 0 ya 0 nah dari sini bisa kita peroleh informasi apa ya kita bisa peroleh informasi bahwasannya kan ini kan adalah XY kan ataupun ya bisa kita katakan ini berarti ini adalah S1 ini adalah S2 dan ini adalah sebuah nilai yang ada di sini ya oke yaudah berarti bisa kita katakan 1 S1 sama dengan 0 terus kemudian 2 S2 sama dengan 1 berarti S2 nya sama dengan 1 per 2 dong nah karena apa 2 kali setengah atau setengahnya dari 2 itu 1 ya kalau mau bikinnya sama-sama bagi 2 ya juga boleh bebas ya gimana intinya jawabannya S2 nya itu adalah setengah nah dari sini kita sudah dapat jawaban bahwasannya S1 nya itu 0 and then S2 nya itu setengah berarti apakah vektor ini merupakan kombinasi linear dari A ya betul ya jadi jawabannya ya karena apa memenuhi definisinya yaitu adalah dikali kandangan skalar dan dimana hasil mempunyai hasil gitu hasilnya berapa S1 nya 0 S2 nya setengah ya oke kalau misalnya kita mau ngerjain pakai ini boleh nggak boleh aja sebenarnya yaudah nah masalahnya adalah kalau inverse kenapa kita nggak pakai inverse karena ketika kita mau mengajakan inverse ini inverse ini bukan ini bukan matriks persegi karena biasanya terkait dengan inverse itu adalah menggunakan dengan matriks persegi atau matriks buji sangkar nah ini kan adalah kolom barisnya 3 kolomnya 2 nah makanya lebih enak pakai pendekatan ya operasi baris elementer atau mungkin apa namanya menggunakan eliminasi gauss ya gitu kurang lebih ya seperti yang dibahas di modul berapa ya oke nah lanjut nomor 3 nah nomor 3 dengan pertanyaan yang serupa kita disuruh ngecek nah kira-kira apakah bisa dihasilkan 1 min 1 2 oke coba kita cek dulu S1 kali 1 0 1 ditambah dengan S2 dikalikan dengan 0 2 0 kemudian sama dengan yang namanya 1 min 1 2 maka apa ya ini bisa kita katakan kita buat langsung seperti ini 1 0 1 0 2 0 pak 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 1 min 1 min 2 ya eh sorry 1 min 1 2 yaudah berarti yang harus kita lakukan apa ya kita mau melakukan adalah bawasannya apa ya kalau misalnya kita kurangkan dengan baris 3 baris 3 dikurangkan dengan baris 1 maka apa yang kita peroleh ya yang akan kita peroleh adalah ya ini berarti otomatis 1 0 0 2 terus ini 1 ini min 1 1 kurang 1 0 0 kurang 0 0 2 kurang 1 1 nah sebenarnya dari sini sudah aneh sebenarnya kenapa ya kalau misalnya kita bilang ya oke ini ada jawabannya tapi diperhatikan bahwasannya ini ada matriks 0 nah baris 0 ya yang dimana berarti bisa kita katakan bahwasannya ini tidak punya jawaban ya karena apa karena disini kan kita tahu bahwasannya ini baris 1 nya ada di kolom paling kanan kan nah di kolom paling kanan ini berarti apa tidak punya jawaban ya karena eh mau berapa S1 sama S2 orang gak ada variabelnya tapi tiba-tiba jawabannya ada 1 ya so berarti periksa apakah ini merupakan linear daripada A bukan ya nah berarti bukan nah oke so kita lanjut ya ke soal nomor 4 oke kita hapus untuk nomor 2 dan 3 nya terlebih dahulu nah untuk nomor 4 kita punya informasi nah kira-kira himpunan vektor K ini membangun R3 enggak nah jadi sebenarnya dasarnya itu yang gak jauh beda dengan yang menyatakan bahwasannya itu apa sih namanya di nomor sebelumnya terkait dengan merupakan kombinasi linear ya dimana nomor 4 ini yaudah kira-kira nih kalau misalnya kita mau mengerjakan ini kira-kira nanti akan membentuk vektor enggak kira-kira seperti itu ya ya sudah berarti kita lanjutkan lagi nomor 4 yaitu adalah ini kita bikin kalimatnya jadi misalnya kita bilang ada S1 kita kalikan dengan yang namanya 111 kemudian ditambah dengan yang namanya S2 220 kemudian ditambah dengan yang namanya S3 300 itu hasilnya sama dengan sesuatu yang dimana ada ada vektor lah ya ada sebuah vektor yang dimana kita kasih vektor A1 A2 A3 ya A1, A2, A3 yaudah berarti ini kan artinya bisa kita buat dalam bentuk yang namanya 111 untuk mencarikan tujuan kita adalah untuk mencari S1 ya berarti 111 220 300 A1 A2 A3 ya oke ya sudah berarti ketika kita kerjakan ini maka apa yang kita lakukan ya sebenarnya ini paling kalau misalnya mau ngerjainnya ini kita bisa tukar dulu baris ketiga dengan baris pertama ya oke so berarti ketika ini kita apa namanya kita otak atik maka otomatis yang di sebelah kanannya pun otak atik ya berarti oh sorry kan kita mau menukar baris 3 dengan baris pertama ya oke berarti 123 nya disini A1 nya disini kemudian disitunya adalah N1 0 0 A3 ya oke so berarti lanjut lagi berarti lanjut lagi bahwasannya apa ya ini kita kerjakan dengan cara mengurangi baris kedua dikurangkan dengan baris pertama kemudian juga kita kerjakan juga baris 3 dikurangkan dengan baris pertama sehingga 1 0 0 kemudian ini adalah A3 terus kemudian 1 ini berarti 0 2 0 berarti A2 kurang A3 terus kemudian ini berarti 0 2 3 itu berarti A1 kurang A3 oke and then berarti kita lanjutin lagi gimana tuh caranya nah sebenarnya kalau kita lihat perhatikan aja udah bentuknya kira-kira kita bisa gak mencari sesuatu nilai gitu ya 2 kali misalnya nih kita kan kalau sementara ini kita bikin kalimatnya bawasannya apa S1 sama dengan A3 terus kemudian S2 itu sama dengan A2 kurang A3 kemudian S2 S2 ya berarti S2 nya bisa kita cari dong nah berarti S2 nya sama dengan A2 kurang A3 per 2 so kemudian lanjut lagi 2 S2 ditambah dengan 3 S3 sama dengan A1 kurang A3 kita tahu bahwasannya kan 2 S2 itu A2 kurang A3 berarti A2 kurang A3 ditambah dengan 3 S3 sama dengan A1 kurang A3 so berarti ini sama-sama kita kurangkan dengan A3 berarti ini habis so berarti 3 S3 itu sama dengan A1 dikurangkan dengan A2 yaudah berarti apa S3 nya sendiri setara dengan apa sama dengan A1 kurang A2 per 3 nah berarti kita bisa gak mencari nilai S1 S2 dan S3 ya bisa berarti himpunan faktor K ini membangun R3 betul sekali berarti benar ya pernyataannya maka jawaban nomor 4 adalah yang A nah jadi sebenarnya intinya kan kita bisa mau nyari apa enggak gitu dulu kalau mencari berapa nilainya jadi gak harus yang namanya ini harus jadi 1 kalau emang mau jadi 1 ya dipersilakan ya gak ada masalah nanti juga ujung-ujung jawabannya seperti ini kayak misalnya nih kalau kita lihat kan berarti baris kedua kita harus kali setengah ya kan nanti jadinya berarti 100 0 0 1 0 ini A2 kurang A3 bagi 2 sama kan nah terus bawahnya nanti di baris 3 dikurangkan dengan 2 baris 2 baris 2 nah nanti baru dikalikan dengan 1 per 3 nah nanti jawabannya juga kurang lebih seperti ini ya oke so untuk nomor 4 jawabannya A dan kita lanjut ke soal nomor 5 nah untuk soal nomor 5 kita sudah punya informasi di soal bahwasannya sama seperti nomor 4 ya berarti S1 dikalikan dengan 2 min 1 3 ditambah dengan yang namanya S2 dikalikan dengan 4 1 2 tambah dengan S3 dikalikan dengan 8 min 1 8 itu sama dengan mempunyai nilai faktor ya kita kasih nama B1 B2 B3 ya gantian yaudah berarti untuk mencari S1 S2 S3 nya kita kerjakan dengan cara 2 min 1 3 kemudian 4 1 2 kemudian 8 min 1 8 pak 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 berarti B1 B2 B3 nah berarti apa yang kita harus lakukan ya sebenarnya karena berhubung ini belum ada angka yang bagus yaudah mau ditukar pun juga ini depannya min 1 bukan 1 ya kan so berarti yaudah kita bikin dulu aja misalnya setengah daripada B1 misalnya ya sehingga berarti jadinya adalah 1 2 4 ini berarti jadinya adalah setengah B1 kemudian min 1 1 min 1 kemudian ini B2 kemudian berarti ini 3 ini 2 ini 8 ini B3 nah kalau udah kita lanjutin dengan cara apa ya B3 B2 ditambahkan dengan B1 ya kemudian B3 dikurangkan dengan 3 B1 ya sehingga hasilnya apa ya hasilnya berarti ini 1 2 4 ini berarti setengah B1 terus habis itu min 1 tambah 1 0 1 tambah 2 3 min 1 tambah 4 itu adalah hasilnya 3 kemudian ini berarti B1 tambah B2 ya B2 tambah B1 berarti B2 ditambahkan dengan setengah B1 kemudian baris ketiga dikurangkan dengan 3 kali baris pertama 3 dikurang dengan 3 kali 1 berarti 3 kurang 3 0 terus kemudian 2 dikurangkan dengan 3 kali 2 berarti 2 kurang 6 hasilnya min 4 kemudian 8 dikurangkan dengan 3 kali 4 8 dikurang dengan 3 kali 4 berarti 8 kurang 12 hasilnya adalah min 4 berarti hasilnya berarti B3 dikurangkan dengan 3 per 2 B1 oke so kita lanjutnya kemana nih nah kalau kita perhatikan sebenarnya ini gak perlu dilanjutin kalau emang kalian simak bentuknya baik-baik oke so semisal ini kita kalikan dengan 1 per 3 misalnya ya dan kemudian otomatis kan hasilnya 1 dan 1 dan kalau diperhatikan ini juga sama hasilnya 1 sama 1 and then kalau salah satunya dikurangi dengan yang satunya lagi hasilnya kan 0 0 0 so berarti apa ya berarti tidak ada nilai S1 S2 ataupun S3 yang pasti nah gak konsisten gak punya jawaban so berarti apa ya jawabannya yang B nah gitu ya oke jadi kalau misalnya anggap aja deh oke kita kita kalikan dengan yang namanya 1 per 3 B B2 atau dan kemudian lanjut lagi dengan yang namanya min 1 per 4 B 3 misalnya ya untuk membuktikan bahwasannya hasilnya sama 1 2 4 oke and then berarti ini adalah setengah B2 kemudian berarti 0 1 1 kemudian ini kalau dikali 1 per 3 berarti jadinya adalah 1 per 3 B2 ditambah dengan yang namanya 1 per 6 B1 ya oke ini B1 ya sorry kemudian ini 0 1 1 berarti ini hasilnya adalah min 1 per 4 B3 ditambah dengan yang namanya 3 per 8 tambah 3 per 8 B1 so dari sini apa ya kalau baris kedua dikurangkan dengan baris ketiga ataupun baris ketiga dikurangkan dengan baris kedua hasilnya salah satunya 0 dong semuanya nah karena ada baris 0 otomatis ya tidak punya jawaban yang konsisten atau tidak punya jawaban ya alias jawabannya itu bisa jadi ya infinite ya atau mungkin tak hingga gitu ya intinya tidak punya tepat satu jawaban so berarti ya pernyataan himpunan faktor ini merupakan membangun R3 itu adalah pernyataan yang salah sehingga jawabannya B ya oke so kita lanjut ke soal berikutnya oke so kita lanjut ke soal nomor 6 nah jadi di soal nomor 6 ini ditanyakan himpunan U dimana himpunan U adalah dimana X sedemikian hingga yang dimana himpunannya adalah A,1,0 yang dimana A ini adalah bilangan R gitu ya atau bilangan real dimana merupakan si himpunan ini intinya berlaku kelipatan intinya ya nah apakah mereka semua ini merupakan ruang bagian daripada R3 apakah ada yang tidak ada nah itulah yang harus kita cek sekarang so untuk nomor 6 semisal semisal kita punya A nya kita kan kita punya A,1,0 so berarti ketika jadi ini kita jadi sebenarnya ini lebih ke trial and error karena apa karena kalau kita kerjakan dengan cara S1 sama dengan sesuatu vektor ya of course nyari S1 nya itu tergantung sama A nya berapa nah yaudah berarti misalkan kita punya vektor ini nah maka yang pertama adalah coba kita cek apakah dengan faktor skala tertentu dengan faktor skala tertentu merupakan bagian daripada R3 nah jadi misalnya kita bikin S1 sama dengan dikalikan dengan yang namanya A1,0 nah ya kalau dari sini sudah jelas kelihatan bahwasannya dengan S dikalikan dengan ini ya namanya juga tidak ada perubahan yang berubah cuma adalah A berarti ini kan hasilnya berarti A S1 atau A dikali dengan S1 1,0 eh sorry S1 terus 0 artinya berarti apa akan mengikuti ya berarti tinggal dikalikan dengan oh yaudah misalnya 4,0 gitu terus habis itu atasnya lagi mungkin A nya 1 gitu ya 1,1,0 berarti 4,4,0 ya mengikuti mengikuti enggak di bagian sini ya enggak ada masalah dong ya kan kalau mau S5 pun juga enggak ada masalah karena apa variabelnya itu yang ada variabelnya cuma ada di sini doang nah namun akan bisa berbeda ketika oke misal kita misalkan A nya sama dengan 4 kemudian kita misalkan lagi A nya sama dengan 10 nah kita lakukan penjumlahan gitu ya kita lakukan penjumlahan sehingga ini intinya nanti akan ada faktor mungkin kita faktor P gitu ya P nya adalah 4,1,0 gitu ya terus kemudian berarti nilai kini yang di sini adalah 10,1,0 nah kita cek nih kalau P tambah Ki sama dengan P sama Ki itu gimana ya 14 2,0 nah kan tetapi kalau kita perhatikan bawasannya gitu ya kalau misalnya di sini S1 ini kan berarti kelipatan daripada 1 sehingga ini kalau misalnya kita bikin kan berarti P kali Ki sama dengan kalau kita bikin harusnya kan berarti ini 1,0 berarti ini adalah angka 2 ya dong berarti ini harusnya 7 dong berarti harusnya 7 nah kenapa ini salah gitu ya kenapa ini salah karena kalau kita perhatikan bawasannya ketika berarti kan di sini berarti kita harus misalnya lagi supaya ini pas misalnya A nya sama dengan 7 misalnya tapi kan di sini kita punya permisalan misalnya A nya 4 ataupun 10 gitu ya nah yaudah berarti kalau misalnya A nya harusnya sih 4 lah ya 4,4,1,0 kemudian 4,1,0 ya pasti itu bakal sesuai kalau kayak gitu kenapa nah gini ini A1 gitu ya bukan A ya ini A2 nah jadi definisinya itu A1 kalau A1 nya 4 kita punya vektor P segini kalau kita punya A2 nya 10 maka kita punya vektor Ki nya segini maka apa yang akan terjadi ya hasilnya ini nah tapi kalau kita perhatikan bentuk vektor ini dengan vektor ini nah gitu ya kira-kira bagaimana pas enggak gitu pas enggak nah karena berhubung ya karena berhubung juga disini kan gak saling mempengaruhi bahwasannya yang disini sama disini sama disini itu gak mempengaruhi yang ditanya disini ternyata cuman A doang yaudah A nya 7 7 itu merupakan bilangan R bukan yaudah masih termasuk kan nah kemudian coba kita cek dengan langkah ketiga gitu ya nah oke so misalnya kita ambil P nya masih sama ya P nya sama jadi misalnya alpha kali P tambah dengan yang namanya beta dikalikan dengan Ki ini nanti akan masih mengikuti himpunan ini gak gitu ya oke so kita cek berarti misalnya kita misalkan alphanya sama dengan 1 dan kemudian betanya adalah sama dengan min 1 ya berarti 1 dikalikan dengan 410 ditambah dengan yang namanya min 1 kali dengan yang namanya 1010 so berarti hasilnya adalah 410 ditambahkan dengan yang namanya dikurang dengan yang namanya 1010 maka hasilnya apa hasilnya adalah min 6 00 nah inilah yang menyebabkan kenapa ini si himpunan ini bukan merupakan bagian daripada R faktor R3 karena apa ya karena ini harusnya 1 dong karena apa harusnya 1 sekian 1,0 tetapi ini min 6 0,0 jadi yang bikin salahnya adalah di bagian sininya ya jadi salah pertama secara pertamanya ini terkait dengan dikali dengan skalar ataupun dikalikan dengan yang namanya di jumlahkan gitu ya setelah dikalikan dengan skalar itu no problem gitu gak ada masalah eh kok dikalikan dengan skalar maksudnya dengan memisalkan A A memisalkan 2 bilangan yang berbeda untuk variable yang ada disini ya ternyata apa masih mengikuti 710 A nya 7 kita anggapkan berarti oke lah gak ada masalah 10 ini pun juga sama ya pasti kalau ini kita dimasuk kita masukin angka misalnya misalnya kita masukin A nya 1 gitu ya 1 kali 4 4 0 ya berarti artinya kan berarti sama aja kayak ini kan 4 kali 1 kan hitungannya yaudah gak ada masalah kan ketika A nya kita anggap apa namanya kita S nya kita anggap 4 ya kan 4 kali 1 kan 4 bener dong gitu oke jadi terbukti ya bahwasannya yang nomor 6 ini adalah pernyataan yang salah karena ketika kita melakukan dengan perkalian skalar dari kedua faktori ini dengan memisalkan beberapa nilai daripada beberapa variable ternyata menghasilkan jawaban yang tidak sesuai dengan himpunan yang ada oke so lanjut ke soal nomor 7 nah kita hapus terlebih dahulu untuk soal nomor 6 nya dan lanjut ke nomor 7 kita punya informasi bahwasannya ada X X, Y, Z eh sorry A koma 2A koma min A dimana A ini adalah elemen R oke so berarti ada faktor A 2A min A ya berarti kalau misalnya kita misalkan A nya sama dengan 1 berarti ya 1 2 min 1 nah oke so kita cek dulu dengan syarat yang pertama ya jadi intinya syarat pertama tuh syarat pertama yang ke 1 itu adalah sebenarnya mau ditukar tidak ada masalah ya yaitu adalah pertama kita mengalihkan sesuatu gitu ya mengalihkan sesuatu misalnya tadi kita bilang A misalnya A1 atau kita punya nilai A itu sama dengan sama dengan 4 ya kan berarti vektor kita kasih namanya vektor P deh ya vektor P nya itu adalah 4 8 min 4 so kalau misalnya ini kita lakukan dengan cara oke kita cari 2P nih hasilnya berapa 8 16 min 4 oke kita cek apakah memenuhi 2A eh sorry A ini sorry min 8 ya kok min 4 sih itu min 8 ya oke berarti apakah memenuhi A 2A min A memenuhi ya karena A nya 8 berarti min A nya min 8 2A nya adalah 16 nah oke so ini biar gak ambigu ini A1 gitu ya kita misalkan A1 kemudian kita punya vektor lagi berarti ketika misalnya A1 nya sama dengan 4 kemudian kita misalkan A2 nya ini sama dengan 5 misalnya berarti kita akan punya vektor 4 8 min 4 kemudian ya itu adalah vektor keduanya lagi sama dengan 5 10 min 5 nah kemudian ini kita tambahkan ya kita tambahkan coba P tambah K sama dengan ya 9 18 min 9 ya so berarti apa ya kalau kita perhatikan disini berarti kalau mengikut itu berarti A nya harusnya berarti 9 ya kalau 9 bener gak A2 A min A ini sesuai sesuai karena 9 terus 9 kali 2 18 min A min 9 ya kan nah sekarang dari P sama Q disini kita harus mencari coba kita kalikan dengan skalar misalnya kita alpha sama dengan 2 misalnya kemudian beta nya sama dengan min 2 misalnya ya oke berarti 2 dikali jadi alpha kali P ditambahkan dengan beta kali dengan Q sama dengan 2 kali 4 8 min 4 ditambah dengan yang namanya min 2 dikalikan dengan yang namanya 5 10 min 5 oke berarti 8 16 min 8 terus kemudian dikurangkan dengan yang namanya 10 min 20 eh 20 min 10 oke ini kan berarti atau boleh kalau misalnya mau nulisnya begini jadinya ini berarti 8 16 min 8 kemudian ditambah dengan yang namanya min 10 min 20 10 gitu ya coba kita cek hasilnya adalah min 2 kemudian min 4 kemudian 2 nah ternyata kalau misalnya gini kira-kira sesuai gak dengan pola atau himpunan A 2A min A sesuai juga nah tapi kalau misalnya apakah harus berlawanan kan gitu ya nah coba kita cek nih kalau misalnya alphanya 1 misalnya kemudian betanya adalah min 3 misalnya ya oke ataupun 2 misalnya berarti jadinya berarti 1 dikalikan dengan 4 8 4 ditambah dengan 2 dikalikan dengan 5 10 min 5 so berarti jadinya 4 8 4 ditambah dengan 10 20 min 10 coba kita cek dulu ini sorry ini min 4 ya oke jadi ini min 4 4 tambah 10 14 terus 2 tambah 8 tambah 20 28 min 4 min 10 min 14 nah apakah ini tetap memenuhi A min A A 2 A min A ya terpenuhi juga berarti dengan bukti seperti inilah kita dapat menyatakan bahwasannya himpunan ini merupakan ruangan bagian ruang bagian daripada R3 itu adalah pernyataan yang bernilai benar ya karena memenuhi 3 syaratnya ya oke syarat pertama ini kemudian yang kedua ini ketiga yang ini ya oke kemudian nomor 8 nah ini X, Y, Z dimana X itu sama dengan 2 Z katanya ya oke so kita lanjut ya ke soal nomor 8 nah masih konteks soal yang serupa jadi ditanyakan kira-kira cuma bedanya adalah beda bentuk karena kalau yang 6 sama 7 ini kan cuma 1 variable ya kalau yang di nomor 8 ini 2 variable oke so sebenarnya tidak jauh beda konsep pengerjaannya oke jadi 8 ini berarti X, Y, Z and then kita punya informasi bahwasannya itu X kurang 2 Z itu sama dengan 0 berarti bisa kita katakan X itu adalah 2 Z ya oke berarti sebenarnya juga bisa kita langsung ganti sebenarnya faktor ini itu sama dengan yang namanya 2 Z kemudian Y kemudian Z oke so kita misalkan saja kita misalkan saja karena kan X, Z ini katanya elemen R nih yaudah kita misalkan saja misalnya Y sama dengan 4 kemudian misalnya Z sama dengan 5 berarti akan membuat faktor P atau faktor A karena disini tidak ada variable A yaudah kita bikin jadi faktor A sehingga jadinya 2 x 5 10 kemudian Y x yaitu 4 Z nya 5 so kita langsung kita kerjakan bahwasannya yang pertama kita perlu cek adalah 2 A ini bagaimana ya kan oke 2 A ini bagaimana hasilnya 2 x 10 4 x 5 berarti hasilnya adalah 20 8 10 nah akankah memenuhi yang disini nah ya apakah akan memenuhi sifat yang ini 2 Z 2 Z kemudian Y kemudian Z of course masih karena Z nya 10 berarti 2 Z nya 10 nah kalau Y nya karena tidak terafiliasi dengan variable yang lain ya so that's no problem gitu kemudian oke itu yang pertama yang pertama yang kedua adalah dengan memisalkan Y1 nya kan tadi katanya 4 oke kita misalkan Z1 nya adalah Z1 nya sama dengan 5 kemudian kalau misalnya Y Y berapa Y2 nya adalah min 3 dan kemudian Z nya adalah 1 kemudian ini jadinya berarti faktor A nya adalah tadi 10 4 5 kemudian ini adalah faktor B yang dimana faktor B nya itu berarti 2 gitu ya 2 kemudian ini min 3 ini 1 coba kita cek bagaimana A tambah B ya berarti 10 4 5 ditambah dengan yang namanya 2 min 3 1 so hasilnya adalah 8 1 6 nah apakah masih memenuhi yang namanya D 2 Z Y sama Z oh sorry 10 tambah 2 ini sorry 10 tambah 2 12 ya oke ini 12 apakah memenuhinya masih 2 Z Y Z masih so kita lakukan pengujian yang ketiga yaitu adalah terkait dengan kita kalikan dengan A sama B ini dengan sebuah skalar nah bilangan skalar kita kasih 1 kemudian kemudian apa namanya beta nya itu adalah berapa ya 2 deh ya oke yaudah yaudah berarti alpha A tambah beta B sama dengan 1 kali dengan 10 45 ditambah dengan yang namanya 2 dikalikan dengan 2 min 31 berarti jadinya adalah 10 45 ditambah dengan yang namanya 4 min 62 so hasilnya adalah 14 min 2 7 apakah ini masih memenuhi bentuk ya 2 Z Y Z masih karena apa Z nya 7 2 Z nya 14 so berarti karena terbukti semua berarti pernyataan himpunan V merupakan ruang bagian dari R3 itu adalah pernyataan yang bernilai benar ya oke so nomor 8 jawabannya A nah kita lanjut ke soal nomor 9 masih dengan soal yang serupa nah jadi kalau emang kalian mau ngerjanya secara variable that's oke sebenarnya gak ada masalah kayak misalnya X, Z nya kalian misalkan dalam berupa variable nah tapi selama kalian bisa ngerti nih atau bisa paham ngotak-ngatik variable nya gitu oke soal nomor 9 nah soal nomor 9 kita punya informasi bahwasannya apa namanya X, Y, Z kemudian ini X, Y, Z dimana X nya X dikurangkan dengan Y, Z sama dengan 0 berarti X itu sama dengan Y dikalikan dengan Z so berarti kita bisa bikin ini jadinya Y kali Z ini Y ini Z so kita misalkan terlebih dahulu ya yaitu adalah misalnya X nya sama Y nya sama dengan 3 kemudian Z nya sama dengan min 2 misalnya sehingga kita mempunyai nilai atau mempunyai faktor A yang bernilai Y kali Z berarti 3 kali min 2 itu adalah min 6 kemudian Y nya 3 Z nya adalah min 2 kemudian kalau ini kita kalikan dengan sesuatu skalar gitu ya misalnya kita kalikan dengan 4 deh gitu ya 4 A misalnya jadinya 4 dikalikan dengan min 6 3 min 2 berarti nilainya adalah min 24 12 minus 8 nah apakah masih memenuhi bentuk yang ini ya kita coba cek Y kali Z ini Y nya ini Z nya ya bener banget ini udah gak memenuhi alias udah salah pernyataannya atau syaratnya kalau kita pakai 2 pun juga gak bakal sama ya kalau 2 min 6 3 min 2 berarti jadinya adalah min 12 6 min 4 nah min 4 kali 6 itu adalah min 24 bukan min 12 so artinya bisa kita katakan bahwasannya himpunan W merupakan ruang bagian dari R3 atau vektor R3 dimensi itu adalah suatu pernyataan yang bernilai salah kalau kalian cek pakai syarat 2 yang lain walaupun dia bernilai benar selama salah satunya udah pasti salah ya udah pasti tetap salah hitungannya karena kalau emang kita mau dia mau bernilai benar maka semuanya harus terpenuhi bernilai benar semua salah satu salah yaudah gagal seperti itu ya oke so kita lanjut ke soal berikutnya oke so kita lanjut ke soal nomor 10 nah soal nomor 10 ada himpunan vektor P yang dimana vektor P nya disini enggak dibikin ke kanan enggak dibikin horizontal melainkan dibikin vertikal dalam sebuah matrix ya 10-1 110-131 adalah bebas linier sebenarnya mau bebas linier itu sebenarnya kita harus ngeceknya ya sebenarnya enggak jauh beda gitu ya terkait dengan yang namanya terkait dengan soal nomor 1 ataupun soal nomor 2 yang terkait dengan yang nomor 2 atau nomor 3 kalau enggak salah terkait dengan yang namanya dia ada di bagian atau merupakan baris lurusnya gitu lah kalau enggak salah ya kombinasi linier nah ini kita ditanya kira-kira bebas linier enggak sih oke jadi nomor 10 kita punya informasi bahwasannya ya ini ada matrix ya dimana S1 dikalikan dengan skalar 1 0 min 1 kemudian ditambahkan dengan skalar 2 dikalikan dengan 1 1 0 ditambah dengan skalar ketiga 1 3 1 nah sama dengan sama dengan 0 0 0 nah dimana S1 sama dengan S2 sama dengan S3 ini haruslah 0 nah mungkin enggak sih ya kalau kita lihat dari ini kan kalau kita masukin ya 0 tambah 0 ini 0 semua tambah 0 semua tambah 0 semua hasilnya ya jelas 0 so ya berarti udah jelas bahwasannya faktor P ini merupakan bebas linier ya karena kan kita cuma ngecek doang apakah bisa kita pakai nih S1 S2 S3 sama dengan 0 gitu ya nah tapi kita enggak bisa begitu karena walaupun emang ya kalau kita cek ternyata apakah memang mungkin ada kombinasi lain kita enggak tahu apakah pasti S1 nya 0 pasti S2 nya 0 pasti S3 nya 0 jangan-jangan S1 nya 0 S2 nya 0 tapi S3 nya enggak ada sedangkan jadi S1 sama S2 itu saling berhubungan atau mungkin ada hubungan negatif nah of course enggak jadi 0 lagi dong ya kan oke berarti kalau kita kerjakan berarti ini kan tujuannya adalah kita bentuknya adalah 1 0 min 1 kemudian 1 1 0 oke sorry ya benar-benar 1 min 1 kemudian 1 1 0 kemudian 1 3 1 nah kemudian tak 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 ini adalah 0 0 0 nah maka gimana ya kalau baris pertamanya sih enggak ada masalah baris keduanya pun juga enggak ada masalah kenapa karena baris pertama sama baris kedua disini kita sudah punya informasi bahwasannya ya ini 1 udah pas 1 berarti tinggal kita kerjakan adalah baris ketiga ya baris ketiga kita jumlahkan dengan yang namanya baris pertama ya sudah berarti hasilnya adalah 1 1 1 0 terus habis itu 0 1 3 0 kemudian ini apa min 1 tambah 1 0 0 tambah 1 nah 0 tambah 1 1 kemudian 1 tambah 1 itu 2 terus ini tetap 0 oke set nah kemudian kita lanjutin bahwasannya apa ya ini dikurangkan lagi nah gitu ya jadi kita harus memastikan bahwasannya tuh S1 nya tuh pasti 0 S2 nya 0 dan S3 nya 0 oke berarti ini B3 dikurangkan dengan yang namanya B2 ya oke sehingga berarti ini langsung kita kopas aja nah berarti ini kalau dihitungkan berarti hasilnya adalah 0 ya kan 1 kurang 1 0 kemudian 2 kurang 3 itu min 1 nah kemudian dilanjutin lagi dengan apa ya dilanjutin dengan cara minus B3 ya minus B3 sehingga yang dibawah ini nanti akan jadinya 1 hasilnya ya walaupun sebenarnya gak ada ngaruh mau ditulis mau dikali min B1 ya juga gak ada masalah toh udah jelas bahwasannya kita disini punya informasi nilai nilai yang ini 0 ini pasti 0 ini 0 gitu oke 1 1 1 blok blok ke 0 kemudian 0 1 3 ingat ya kita gak harus bikin jadi eliminasi gauss jordan selama emang kita punya informasi bahwasannya kita bisa jawab nilai S1 S2 nya yang ada masalah so dari situ kita punya informasi bahwasannya ya S1 tambah S2 tambah S3 ini sama dengan 0 kemudian kita punya S2 tambah dengan 3 S3 itu sama dengan 0 kemudian disini kita punya S3 itu sama dengan 0 yaudah S3 sama dengan 0 kemudian berarti S2 tambah 3 kali 0 sama dengan 0 berarti S2 tambah 0 sama dengan 0 berarti S2 nya adalah 0 terus kemudian S1 tambah 0 tambah 0 sama dengan 0 berarti S1 nya sama dengan 0 so bisa kita pastikan bahwasannya terbukti bahwa S1 S3 sama S3 ini sama-sama bernilai 0 maka pernyataan himpunan faktor P ini adalah bebas linear itu adalah pernyataan yang bernilai benar nah oke so kita lanjut ke soal nomor 11 kita hapus untuk nomor 12 nomor 10 terlebih dahulu ya oke nah soal nomor 11 kita punya informasi lagi serupa masih sama dengan soal nomor 10 sebenarnya berarti disini S1 dikalikan dengan 1 0 min 2 ditambahkan dengan S2 dikalikan dengan 1 1 min 2 ditambah dengan yang namanya S3 dikalikan dengan yang namanya min 2 3 4 itu sama dengan 0 0 0 yang perlu kita cek apakah S1 S2 sama S3 ini pasti bakalan 0 semua kita cek oke berarti ini kita bikin dulu dalam sebuah matrix 1 0 min 2 terus 1 1 min 2 kemudian min 2 3 4 berarti kemudian ini ini 0 ini 0 ini 0 so berarti ya berarti kita punya informasi kita mengurang kita B3 ya kan B3 ditambahkan dengan yang namanya 2 2 B1 kalau B2 tidak perlu diotak-katik lagi yang perlu kita diotak-katik adalah B3 dulu supaya ini 0 supaya ini 0 nah ternyata dan ternyata ketika kita melakukan operasi operasi barisnya B3 ditambah dengan 2 B1 ternyata ini kan berarti ditambah maupun 0 0 ditambah dengan 0 hasilnya tetap 0 min 2 ditambah 2 kali 1 min 2 tambah 2 0 ini juga masih sama ternyata ini 0 4 ditambah dengan 2 kali min 2 4 tambah min 4 4 kurang 4 hasilnya 0 dan ternyata disini kita punya informasi bahwasannya apa ya bahwasannya berarti S1 tambah S2 kurang 2 S3 sama dengan 0 and then kita punya informasi juga bahwasannya apa S2 ditambahkan dengan 3 S3 itu sama dengan 0 tapi gimana kita cara mengerjakan supaya dapat S1 S2 ataupun S3 nah disini mau gak mau karena berhubung kita punya informasi bahwasannya ini merupakan adalah kolom koefisien yang kan disini ya ingat ya kalau misalnya ternyata ada baris 0 otomatis ini kan berarti baris satunya ini cuma ada 2 sedangkan kolom koefisien 3 otomatis kalau ini kan punya jawaban karena disini gak 1 berarti punya jawaban tapi punya jawabannya itu tidak tepat 1 jawaban nah dimana kita harus memisalkan variable yang apa yang mempunyai tidak mempunyai apa namanya baris 1 utama yaudah ternyata ini berarti S3 kan yaudah berarti S3 nya kita misalkan dalam bentuk variable nah kalau namanya variable berarti kita gak tahu nilainya berapa nah berarti otomatis ketika kita masukkan ini dalam sebuah variable maka nanti S2 nya berupa variable nah kalau dilanjutin lagi kesini ya berarti S1 nya masih berupa variable lagi ya dong ya kan nah soalnya gini kalau emang kita kerjakan S3 T ini berarti S2 sama dengan min 3 S3 oke S1 dikurangkan dengan 3 S3 dikurang 2 S3 sama dengan 0 berarti S1 kurang 5 S3 sama dengan 0 berarti S1 nya sama dengan 5 S3 nah S1 nya masih berupa variable nih nah jadi kita gak tahu jawaban yang pastinya berapa gak pasti 0 gitu karena ya T nya ini kan bisa random gak pasti 0 kan sehingga karena kita punya jawaban yang gak konsisten atau punya jawaban tapi tidak tepat satu jawaban maka himpunan ini adalah bebas linear itu penyataan yang menilai salah jadi nomor 11 itu adalah B jawabannya nah kita lanjut ke soal nomor 12 oke jadi ternyata kita punya informasi bahwasannya UVW itu adalah merupakan bagian daripada R3 yang dimana merupakan bebas linear nah kita buktikan bahwasannya U kurang V tambah W kemudian koma min U tambah W ini kalau merupakan bagian daripada R3 atau membangun R3 sendiri merupakan bebas linear juga nah oke so ini balik lagi ke dasarnya nomor 10 sama 11 oke so kita misalkan S1 dikalikan dengan U ditambah dengan S2 dikalikan dengan vektor V nah ditambahkan dengan S3 dikalikan dengan vektor W itu sama dengan harus kan berarti haruslah vektor 0 gitu kan ya yaudah berarti simple jawabannya karena dia bebas linear berarti bisa kita pastikan bahwasannya S1 ini sudah pasti 0 S2 pasti 0 dan S3 ini sudah pasti 0 so kalau kita lanjutin disini berarti S1 untuk ini yang pertama yang kedua adalah S1 dikalikan dengan U kurang V ditambah dengan W kemudian ditambah dengan yang namanya S2 dikalikan dengan yang namanya Min U ditambah dengan W so berarti ini kan harus sama dengan 0 tapi kita sederhanakan dulu aja nilai daripada ini berarti S1 dikalikan dengan U dikurang dengan S1 dikali dengan V tambah S1 kali dengan W ditambah dengan S2 dikalikan dengan U ditambah dengan yang namanya S2 dikalikan dengan W so berarti ini kalau kita sederhanakan sederhanakan adalah S1 dikurang dengan S2 itu dikalikan dengan U alias kalau menghitung U kan berarti S1 kurang S2 kan dikurang dengan S1 kali V ditambah dengan yang namanya S1 tambah S2 dikalikan dengan W yang dimana ini harus 0 gitu ya nah dari sini kita punya informasi apa tuh ya disini S1 S1 dikurang S2 itu harus 0 kemudian disini min S1 sama dengan 0 kemudian S1 tambah S2 S1 tambah S2 itu sama dengan 0 pertanyaannya adalah bisa gak kita memenuhi atau kita mencari bahwasannya S1 ini sama S2 ini memenuhi jawaban nah disini untuk yang persamaan kedua kita sudah pasti dapat bahwasannya S1 sama dengan 0 kemudian disini juga kita bisa bilang bahwa S1 sama dengan S2 nah S1 sama dengan S2 oke kemudian disini S1 sama dengan min S2 misalnya loh ya kan nah kok bisa beda gitu nah tapi ingat intinya bahwasannya kan kita mau mencari nilainya yaudah kalau misalnya kita kerjakan dengan ini berarti S1 dikurang dengan misalnya 0 dikurangkan dengan S2 sama dengan 0 ya S2 nya pasti 0 terus kemudian kalau misalnya disini juga kalau kita tambah 0 tambah S2 sama dengan 0 berarti S2 nya juga sama dengan 0 berarti kita bisa pastikan bahwasannya S1 sama dengan S2 disini berarti apa dari sini ke sini S1 sama S2 itu itu bernilai 0 nah berarti terbukti enggak ya terbukti juga berarti buktikan juga ya cara ngebuktinya begini S1 sama S2 nya ini terbukti enggak kalau S1 sama S2 nya 0 dan ternyata terbukti ya bahwasannya S1 sama dengan S2 ini bernilai 0 oke so itu untuk nomor 12 dan lanjut ke soal nomor 13 nah oke so lanjut ke soal untuk nomor 11 sama nomor 12 nya ya oke so untuk soal nomor 13 sendiri kita punya informasi bahwasannya ada P seperti ini ditanya apakah basis R3 nah sebenarnya ini jawabannya daripada soal 10 sudah kejawab ya bahwasannya ini enggak jauh beda dengan pengerjaan nomor 10 yaitu adalah kita buktikan bahwasannya S1 sama S2 sama S3 itu punya nilai nah kalau emang punya nilai pasti 0 enggak nah ternyata dari soal nomor 10 yang tadi kita kerjakan bahwasannya S1 S2 sama S3 ini punya nilai ya berarti kombinasi linear ya kan punya nilai dan kemudian kita juga punya informasi bahwasannya S1 sama S2 sama S3 ini itu bernilai 0 berarti bebas linear ya jadinya bebas linear dan membangun nah dengan begitu tunjukkan bahwa ini ya pengerjain dengan cara nomor 10 ya jadi nomor 13 ini jawabannya ada di nomor 10 yaitu adalah dengan mencari bahwasannya S1 S2 S3 ini sama dengan 0 dan kemudian S1 S2 3 ini punya nilai sehingga dia ini bersifat membangun terus habis itu dan ingat ya ini membangun dengan konteks S1 S2 S3 ini punya tepat satu jawaban punya tepat satu jawaban sehingga dengan punya tepat satu jawaban berarti dia bersifat membangun dan ternyata setelah dihitung bahwasannya S1 S2 sama S3 ini mempunyai nilai 0 dengan nilai 0 berarti ini mempunyai sifat bebas linier dengan memenuhi syarat yang pertama bebas linier dan mempunyai sifat yang membangun berarti barulah kita combine ini sifatnya apa sifatnya adalah merupakan berarti dapat kita simpulkan bahwasannya P ya P itu apa namanya impunan satu 0 min satu kemudian 1 1 0 kemudian 1 3 1 itu merupakan basis merupakan basis di vektor 3 dimensi oke jadi tunjukkan bahwanya berarti terbukti bahwasannya memang P ini merupakan basis di vektor 3 dimensi oke so dengan begitu kita lanjut ke soal berikutnya di tes formatif kedua kemudian kemudian